Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasorahu wa wa'ala Amma ba'du Pemirsa cahaya hati antepi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu saat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Kedatangan tamu yang merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu malaikat Israel Ketika Nabi Sulaiman sedang duduk bersama tamunya tadi Yang merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dihampirinya lah salah satu Di antara pegawai Dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Malaikat Israel selalu melihat Orang yang merupakan teman dekat dari Nabi Sulaiman itu Ketika malaikat Israel kembali Pergi dan atau pulang Dari rumahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Lalu temannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Bertanya kepada Nabi Sulaiman Ya Nabi Allah Siapakah gerangan Orang yang datang Bertamu kepada engkau pada hari kemarin itu Lalu Nabi Sulaiman menjawab Bahwa tamu tersebut adalah utusan Allah Yaitu malaikat Israel alaihi salatu wassalam Mendengar jawaban itu Maka teman Nabi Sulaiman itu merasa khawatir Merasa takut Kalau dia termasuk salah satu target Dari malaikat Israel alaihi salatu wassalam Oleh karenanya kepada Nabi Sulaiman Agar supaya dia minta Kepada Nabi Sulaiman dia meminta Untuk dipindahkan tempatnya Jangan berada di istana Nabi Sulaiman lagi Tapi harus berada di tempat yang jauh dari sini Ketika orang tersebut sudah dipindahkan oleh Nabi Sulaiman Ternyata malaikat Israel sudah menunggu Mereka disana Sudah menunggu dia disana Yang akhirnya takdirlah sampai Orang tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat Israel Jadi cerita singkat yang dapat saya sampaikan di atas tadi Ada salah satu pelajaran yang bisa kita ambil Yang pertama adalah bahwa Setiap orang pasti akan mengalami kematian Bagaimanapun caranya kita berusaha untuk menghindar dari kematian itu Maka kematian itu akan datang kepada kita Allah SWT sudah nyatakan di dalam Al-Quran Dalam salah satu ayatnya Allah nyatakan Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya kematian yang kita berusaha untuk menghindar darinya Untuk lari dari kematian itu Tetapi kematian itu akan menghampiri kita Bahkan kalaupun kita berada di tempat yang sangat kokoh Tujuannya apa kita dikembalikan kepada Allah SWT Tujuannya adalah Allah SWT akan membalas Allah SWT akan mengabarkan kepada kita Terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini Lalu yang kedua Bahwa Yang namanya kematian Bahwa setiap manusia Pasti takut akan kematian Oleh karenanya Di akhir Tausiah ini Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah SWT Berikan panjang umur dalam keadaan berkah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax